Hai semuanya, Assalamualaikum Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat Hari ini aku, Ratri Oktaviani Mau bikin cemilan yang bisa dijadikan Ide jualan. Rasanya gurih Enak, kenyal dan juga Ini tuh pasti semua orang suka Mau tau gimana prosesnya? Yuk simak videonya Sampai selesai. Oke langsung aja kita mulai Pertama kita siapkan dulu bahan utamanya Ada ayam, disini aku pakai Filet paha ayam sebanyak 250 gram Kulit ayam 50 gram Dan ada udang 50 gram Untuk udang ini tidak wajib Boleh di skip, boleh juga diganti takarannya Dengan ayam. Nah untuk seasoningnya Disini kita pakai kecap asin, saus tiram Lalu ada minyak wijen Garam, gula, merica, kaldu bubuk Kemudian ada putih telur Kenapa pakai putih telurnya aja? Karena kalau ada kuning telurnya Itu nanti tekstur dari adonannya Akan lebih padat. Jadi disini aku pakai putih telur Aja. Dan ada 2 siung Bawang putih dan juga ada 3 sendok Makan, es batu. Kemudian disini Aku juga sudah siapkan 9 sendok Makan tepung tapioca atau tepung pati Atau tepung aci, bukan tepung terigu Dan untuk kulit dimsumnya aku pakai Ukuran 7 cm diameternya Dan ini aku beli di Shopee. Linknya silahkan cek Di description box Oke langsung aja kita mulai Disini aku sudah siapkan chopper dan kita Juga akan masukkan ayam. Nah untuk ayamnya Disini akan aku bagi 2 tahap ya teman-teman Tahap pertama kita mau ayamnya itu Benar-benar halus. Sedangkan nanti Sisanya akan kita blender belakangan Supaya nanti ada teksturnya ya Untuk kulitnya kita masukkan Karena kita pengen kulitnya juga halus Lalu masukkan juga disini Tepung tapioca atau tepung aci Kemudian ada putih telur Saus tiram Kecap asin Lalu ada minyak wijen Kita masukkan semuanya Kemudian kita juga akan Masukkan gula, garam, kaldu bubuk Merica bubuk, es batu Dan juga jangan lupa 2 siung bawang putih geprek Ini gak kerekam ya teman-teman Kemudian mulai kita haluskan semuanya Ini akan kita chopper atau kita blender Nanti sampai adonan yang pertama ini Benar-benar halus sempurna Oke kalau adonannya sudah halus Kemudian ini akan kita masukkan udang Dan juga sisa ayam Yang akan kita cacah sebentar aja Jadi nanti hasil akhirnya itu Ada daunan yang masih Bertekstur gitu ya teman-teman Jadi nanti tuh dimsumnya Hasilnya akan enak banget teksturnya Dan ini akan kita chop-chop sebentar aja Sampai nanti udangnya itu tercacah Jadi masih ada tekstur-teksturnya Sebentar aja kita chopnya Kalau teman-teman gak punya chopper Bisa menggunakan blender Atau bisa juga nanti dicacah manual gitu Jadi ditaruh di talenan Terus dicacah-cacah-cacah Terus nanti sampai halus Bisa seperti itu ya teman-teman Nah ini adonannya sudah ready Sudah siap dipakai Jadi adonannya bagus banget Ada yang halus Tapi tetap masih ada tekstur-tekstur Dari udang dan juga ayamnya Kemudian disini aku sudah siapkan 50 gram wortel parut Atau wortel serut Kita masukkan dan sisakan sedikit Supaya nanti bisa kita gunakan Untuk topping di atas dimsumnya Ini kita aduk dulu Sampai tercampur rata Semuanya jadinya hasilnya seperti ini Dan ini sudah siap Untuk kita kukus ya teman-teman Nah buat teman-teman yang mau lihat kulit dimsumnya Dia ini kulit dimsumnya seperti ini Benar-benar teksturnya halus banget Lembut Dia lentur Tidak gampang sobek Cuma kita harus keep Ini dalam wadah tertutup Supaya tidak gampang kering ya Caranya gampang banget Tinggal ambil satu kulit dimsum Kemudian masukkan secukupnya Adonan yang tadi kita sudah buat Dan kalau misalnya teman-teman mau sama rata Ini boleh banget ditimbang Aku pakai dengan diameter yang 6,5 atau 7 cm kulit dimsumnya Isinya sekitar 25 gram Jadi nanti totalnya Beratnya itu bisa sama semua ya teman-teman Untuk cara membungkus silahkan teman-teman lihat langsung di video Masih amatir Jadi kalau belum rapi banget ya Maaf ya Tapi lumayan lah ya Not bad Tampil di jubit-jubit bagian pinggirnya Supaya nanti bisa lebih rapi Bentuknya Dan diratakan bagian atasnya Seperti ini Lalu kita akan beri topping sedikit parutan Wortel di atasnya Wow cantik ya teman-teman Lakukan hal yang sama Sampai semuanya selesai Oh iya buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel youtube aku Minta tolong subscribe-nya Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya Buat teman-teman yang sudah setia banget nontonin video aku Aku ucapin terima kasih Oke semuanya sudah terbungkus Adonannya sudah habis Dan hasilnya benar-benar cantik ya Seperti ini Hasilnya banyak Dengan adonan yang hanya sekitar 300 gram daging-dagingan Kemudian aku sudah siapkan panci Dengan air sudah mendidih Dan ini akan kita olesi sedikit minyak Aku pakai minyak wijen Tujuannya supaya nanti tidak lengket ketika dimsumnya ditempelkan ke kukusan Nah kita susun semua dimsumnya Seperti ini Untuk lama pengukusan Itu tergantung dari besar kecilnya dimsum Kira-kira kalau kecil segini 15-20 menit dengan menggunakan api sedang Itu sudah cukup banget Kita akan kukus ya teman-teman Di menit ke-10 ini aku buka tutup kukusannya Dan kita akan oleskan minyak wijen Boleh dicampur dengan air Boleh pure minyak wijen Tujuannya supaya nanti kulit dimsumnya ini tetap moist Lembab Dan juga nanti dia tidak kering ya Jadi kita oleskan saja secukupnya seperti ini Atau boleh diciprat-cipratkan seperti ini Dan lanjut kukus lagi Kurang lebih sekitar 10 menit Sampai dimsumnya benar-benar matang Nah sembari menunggu dimsumnya matang Kita akan membuat saus dimsumnya Di sini sudah aku siapkan 2 siung bawang putih 1 siung bawang merah Dan juga sekitar 5 buah cabai merah Ini opsional cabainya Tapi aku rasa kalau saus pakai cabai itu rasanya akan lebih enak Siapkan teflon Masukkan minyak secukupnya Kurang lebih sekitar 2 sendok makan Kita akan tumis bumbu halus yang sudah kita buat tadi Ini tadi bumbunya itu aku ulek kasar Atau boleh juga di chopper Atau boleh di blender Jadi terserah teman-teman semua Kita akan tumis sampai benar-benar matang Tidak bau langu Jadi nanti aromanya itu bisa strong Kuat gitu ya teman-teman Nah ini bumbunya sudah matang Sudah tidak bau langu Wanginya enak banget Aromanya strong gitu ya teman-teman Kemudian tambahkan dengan air Untuk takarannya 150 ml Masukkan juga 6 sendok makan saus pedas Lalu disini aku pakai 1 sendok makan air asam jawa Kalau tidak ada boleh diganti dengan cuka Dan 2 sendok teh gula pasir Tambahkan juga dengan 1.4 sendok teh kaldu bubuk Boleh diganti dengan kaldu jamur atau micin Disesuaikan saja dengan selera Kemudian ini kita aduk-aduk Masak sampai mendidih Kalau misalnya untuk ide jualan Teman-teman boleh juga menambahkan Larutan maizena Supaya nanti hasilnya bisa lebih banyak Dan lebih kental Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman Hasil dari akhirnya Jangan lupa dikoreksi rasanya Jadi kalau saus dimsum itu Enaknya ada manisnya Pedas dan juga ada asam-asamnya gitu loh teman-teman Ini sudah selesai Dan siap untuk dipakai Oke dimsumnya sudah dikukus Kurang lebih sekitar 20 menit Aku rasa ini sudah cukup matang Dengan size yang tidak terlalu besar Seperti ini hasilnya Masya Allah Cantik banget ya teman-teman Hasilnya Cuman itu tadi wortelnya berantakan Karena ketika dioles Dioles dengan kuas minyak wijen Dia tersengkol jadi bubrah wortelnya Tapi gak apa-apa Hasilnya Masya Allah cantik banget Dan udah deh Jadi ini dia hasilnya Dimsum ayam udang Yang hasilnya banyak banget Cantik Terus dia itu Wangi banget teman-teman Wangi dari minyak wijennya Wangi dari ayamnya Gurih-gurihnya itu benar-benar terasa banget Di aroma ketika kita hirup Teksturnya tidak terlalu padat ayam Tapi dia ada kenyal-kenyalnya Lihat deh di bagian dalamnya itu Ada kelihatan potongan-potongan ayamnya ya Jadi tidak terlalu halus tadi itu Jadi teksturnya masih ada Kasar-kasarnya dikit itu ayamnya Terus dicocol pakai saus yang tadi Sudah kita buat Masya Allah ini rasanya super duper enak banget Teman-teman wajib cobain ini Untuk satu resep ini Dengan menggunakan dimsum Berukuran 6,5-7 cm Dan kira-kira tadi Kalau ditimbang itu Hasil adonan dan kulit itu 27 gram Jadinya banyak banget Sekitar 24 pieces Hasilnya cantik Ketika dikukus juga seperti ini Layak banget untuk dijadikan ide jualan Teman-teman Terus sausnya juga enak Mantep Aku gak expect kalau ternyata sausnya bisa enak Seenak ini Oke teman-teman Sekian dulu video kali ini Selamat mencoba Semoga berhasil Dan semoga suka Terima kasih ya Udah nonton videoku sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Bye Jangan lupa Like Share Dan subscribe Bye Lship Lship L substantive Lship L staat